Sapa Gembala kali ini mengajak kita bertanya, Dapatkah kita tegar pada masa sukar dan tabah di saat susah? Saudara-saudara, kesukaran bukan barang baru bagi manusia. Kesusahan bukan barang asing buat kita. Tanpa pandemi COVID-19 pun, manusia sudah dan masih akan mengalami kesukaran dan kesusahan. Tentunya juga dengan segala kemudahan dan kesenangannya. Pada hari ini, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Setiap hari ada saja alasan untuk mengeluh. Namun setiap kali, tidak sedikit alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan dan yang rahmatnya selalu baru tiap pagi. Tuhan, di masa kita senang, tetaplah Tuhan pada waktu kita susah. Alkitab melalui surat Filipi 4 ayat 6 dan 7 menegaskan, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab dalam bahasa Inggris Temporer mengungkapkannya begini, Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. Sudara-sudara, di dalam menghadapi realita yang seringkali berdampak pada pikiran dan hati kita, maka tegar pada waktu sukar dan tabah di saat susah merupakan sesuatu yang dimungkinkan sebagai pilihan sikap. Dunia akhir-akhir ini seakan bergoncang akibat pandemi COVID-19. Perkembangan selanjutnya bisa menuju ke arah yang lebih buruk atau bahkan sebaliknya ke arah yang lebih baik. Banyak hal kita tidak faham terkait masa mendatang. Namun kita yakini, ada Tuhan yang pegang kendali. Mari kita melangkah dengan tegak, menjalani hidup ini dengan tegar dan tabah, diiringi nyanyian Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kufahami, dalam masa menjelang. Tapi terang pagiku ini, tanganku hanya pegang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!